Ketika berkampanye untuk dipilih menjadi pemimpin kota Semarang di tahun 2015, Hendra Rprihadi dan Hefearita Gunaryanti Rahayu berjanji untuk menjadikan Semarang hebat. Telah mendapatkan mandat dari warga Semarang, di bawah kepemimpinan mereka berdua terjadi banyak perubahan di kota Semarang. Selain semakin rapi, juga terjadi banyak peningkatan infrastruktur, sehingga warga Semarang kembali memberikan mandat kepada Hendra Rprihadi dan Hefearita Gunaryanti Rahayu untuk terus melanjutkan kepemimpinan di Semarang. Ternyata, meski terkena pandemi, Semarang tetap mampu menunjukkan sejumlah perkembangan yang bagus. Melihat Semarang seperti bergerak dalam arah yang benar, pemkot Semarang yang dipimpin Hendra Rprihadi dan Hefearita Gunaryanti Rahayu ingin mengajak seluruh warga dan pemangku kepentingan di Semarang untuk menjadikan Semarang semakin hebat melalui proses riset dan branding workshop. Apalagi di masa silam, Semarang pernah menjadi salah satu kota penting perekonomian di Pulau Jawa. Tentu ada pertimbangan khusus ketika Laksamana Ceng Ho memilih mendarat di Semarang dibandingkan di kota lain. Belanda pun juga memilih Semarang sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi mereka di Pulau Jawa. Dukungan infrastruktur Semarang pada masa itu bahkan memungkinkan Ui Tiong Ham untuk mengembangkan bisnis gula hingga menjadi Raja Gula Asia Tenggara berbasis dari kota Semarang. Kalau pada masa lalu, dengan infrastruktur yang belum sebaik sekarang, Semarang bisa menjadi salah satu kota penting perekonomian dari berbagai periode yang berbeda. Sudah selayaknya Semarang bisa kembali menjadi salah satu kota penting perekonomian Pulau Jawa setelah mengalami pembenaan besar-besaran infrastruktur darat, laut, dan udara. Apalagi pada masa pandemi, Semarang mampu menjadi kota besar dengan angka pertumbuhan tertinggi di tahun 2021. Selain infrastruktur yang semakin baik dan catatan kerja bagus seperti di tahun 2021 yang juga bisa menjadi penambah keyakinan untuk kembali mewujudkan Semarang sebagai kota penting perekonomian adalah potensi yang ada di Semarang. Sejumlah pemain industri nasional muncul dari Semarang. Lalu lintas perdagangan melalui Semarang bukan hanya untuk kawasan sekitar Semarang atau Jawa Tengah saja, tapi juga antar provinsi dan antar pulau. Potensi lain adalah di bidang pariwisata. Mulai dari warisan kunjungan Laksamana Cengho, peninggalan dari berbagai kerajaan Jawa, peninggalan Belanda, dan berbagai situs sejarah lain hingga ke kuliner Kasemarang telah menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Ini yang kemudian memunculkan berbagai tema program kunjungan pariwisata atau Tourism Roadmap. Potensi perdagangan dan pariwisata kota Semarang membuat kota-kota yang berada dalam aglomerasi Semarang atau yang populer disebut Kedung Sempur juga berkembang. Kolaborasi antara kota-kota yang berada dalam Kedung Sempur terus mengalami peningkatan, sehingga melahirkan kebutuhan perbaikan infrastruktur bukan hanya di dalam kota Semarang tapi juga dalam Kedung Sempur yang pada gilirannya akan memperkuat posisi Semarang dalam kegiatan perdagangan dan pariwisata. Untuk mendapatkan dukungan yang luas, Pemkot Semarang melakukan uji publik yang dihadiri berbagai kalangan pada tanggal 16 Agustus 2022 melalui rapat online di mana ide menjadikan Semarang sebagai Simpul Ekonomi Jawa mendapatkan dukungan luas di mana sebagai kota simpul perekonomian membutuhkan banyak orang kreatif yang kolaboratif dengan mengacu pada kampanye Semarang Great Sale yang telah berjalan bertahun-tahun kemudian dikembangkan logo untuk Semarang sebagai Simpul Ekonomi Jawa. Untuk mewadai spirit baru tersebut dibutuhkan branding baru Semarang sebagai Simpul Ekonomi Jawa yang akan terus berkembang. Inilah dia Semarang Simpul Ekonomi Jawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!